Tiana Puspita Tiana Puspita Halo, halo, halo I'm back Your favorite channel Tiana Puspita is back Welcome back to my YouTube channel And right now, aku lagi liburan di Bali Spending my week and getaway in Bali Banyak banget tempat-tempat yang lucu-lucu Spot-spot yang ciamik But I'm not alone Aku sama teman-teman aku Dan salah satunya adalah wanita yang super strong Very tough one Banyak prestasinya dari mulai pemain FTV Terus juga sekarang denger-dengar katanya Mau launching album terbarunya Dia nyanyi juga Ada Very cute one Cantik banget Siapa ya coba? Ada yang bisa tebak? Penasaran kan? Perlu ditelepon gak ya? Tadi ya udah janjian disini nih guys Wait, aku telepon Hello? Kak? Hello! Eh, kok udah nongol disini? Oke So pretty! How are you? Fine kak Si, kenal dong sama Juliana Muhtar Siapa lagi kalo bukan Juliana Muhtar yang nemenin aku liburan di Bali Kita akan jalan-jalan Makanya penasaran kita akan jalan-jalan kemana aja Follow terus ikutin perjalanan kita Jangan lupa subscribe, like, comment Means a lot darlin Terima kasih Sayang Bye Bye Terus mau kemana kita habis ini? Dugu dong Eyyyuuu Dugu dimana si Em udah lama kan Itu apa bang? Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Muktang saat ini. Jadi bagaimana? Baiklah. Serius, benar-benar baik. Ya, ada kayak rasain patah hati. Tapi terkadang ngerasain patah hati gitu, Kak. Patah hati? Tapi kamu baik-baik sekarang. Sekarang udah bisa kerja lagi, udah bisa beraktivitas lagi. Bisa. Tapi kalau kemana-mana itu kayak ngerasain, kalau kamu pasti ngerasain kayak yang lagi berantem sama pacar, pernah gak sih ngerasain hati yang kayak kacau gitu? Kemana-mana kayak kepikiran. Nah, sekarang hati aku tuh perasaan kayak gitu, walaupun kita ketawa hari. Tapi kayak hati aku tuh kayak ada yang aneh, yang aneh gitu. Oh, gitu. Oke. Tapi ikhlas sih, ikhlas. Sekarang kesibukannya apa sih by the way? Nah, itu dia. Sekarang lagi pengen nyanyi ceritanya. Tanya. Seorang Juliana Mutar kalau lagi pemain FTV udah sering liat actingnya. Iya kan? Udah sering banget liat actingnya di seluruh TV nasional Indonesia, ya kan? Dari Sabang sampe Marokya udah tau actingnya kualitasnya tuh pasti oke banget. Nyanyi? Kita gak pernah tau kalau terlihatnya seorang Juliana Mutar itu bisa nyanyi. Aduh, bisa kau nyanyi lagu sedikit buat kita? Oke, oke. Gak usah bayar ya tapi ya? Iya. Jangan di-charge habis ini. Nah, tapi kabar baiknya ini, lagu single ini akan dinyanyiin duetnya sama Yvonne. Oh, sama Yvonne Seventeen? Ya. Tahniah! Tahniah! Ya! Semoga semua prosesnya lancar-lancar, sehat selalu. Amin. Boleh gak sih nyanyiin sedikit aja apa? Baiklah. Baiklah. Jadi sebenarnya ini memang cerita tentang aku sama suamiku, almarhum Hoon judulnya. Kenapa Hoon? Kenapa Hoon? Nah, suamiku itu suka panggil aku tuh Hoon. Oh, itu seperti honey. Yes. Honey jadi Han, Hoon. Jadi Hoon. Oh, jadi karena bajanya H, U sama N gitu. Jadi Hoon. Gitu. Nah, jadi nyanyi nih. Nyanyi dong. Kita semua mau dengar Youtube-Youtube yang lain juga pasti gak ada punya nih kalau Juliana ini nyanyi. Iya kan? Cuma di My Channel. Apa lagi? Rave-nya doang ya? Beleh. Udah deh. Songnya deh satu. Oke. Hoon, aku merindukanmu. Apakah kau merindukanku? Selalu merindukanku. Gitu. Oh my God selaranya. Manja ya? Manja. Lita. Oh my God. Oh my God. Bergetar hati aku langsung dipanggil Hoon loh. Congrats ya. Sekali lagi semoga albumnya melejit jadi nomor satu ya kan? Amin. Dari di tangga-tangga lagu musik tanah air sampai luar negeri ya kan? Secara fans-fans band Seventeen tuh dari dulu banyak banget loh. Aku baru tahu ternyata sampai di luar negeri sampai di Amsterdam itu Seventeen terkenal sekali. So I will be more proud kalo ada yang meneruskan karir-karir mereka. Like you are. Terus masih syuting-syuting ga? Masih, masih syuting. Masih. But anyway, sekarang masih syuting-syuting FTV, sinetron, iklan juga ya kalo ga salah ya? Masih, tapi kalo misalnya FTV kayak apa ya, mikirnya kayak belum tenang kak. Alhamdulillah sih tawaran banyak kayak stripping, FTV, tapi kayak belum tenang. Yang pernah kan satu kali aku syuting FTV itu, sebenernya adegannya itu emang harus yang seneng banget sama suami, anak gitu kan? Itu aku pas adegan itu ga bisa sampe yang saudaranya bilang, kamu dari kemarin syuting kenapa sih? Kayak ketawanya kayak ga lepas, kayak cuman foto model cuman kasih nampak gigi doang gitu. Dia ga ngerti gitu kan dengan kondisi aku itu, aku dua bulan setelah kejadian aku syuting gitu. Tapi belum bisa, tapi kalo dapet yang sedihnya emang dapet. Tapi yang kebahagiaan itu kayak yang susah gitu. Iya, iya, iya. Jangan kan itu pas aku rekaman aja tuh aku harus tag berapa kali, karena ini lagunya happy, seneng, tapi aku bawa nya sedih. Emang ga bisa dibolongin sebenernya. Ya, tapi it's okay. It's tag more than two month. Butuh dua tahun mungkin untuk menyembuhkan luka atau rasa kehilangan yang tiba-tiba aja menempah hidup seorang Juliana Munstar ya kan? Gak mungkin bisa sehari, habis itu udah gitu aja ya kan? Dan kemudian? Syuting, oke jalan. Karir musik, on the way. Ya kan? Ibu rumah tangga juga masih. Aku liat juga di feed Instagram, anak-anaknya manja banget, lucu-lucu, ganteng-ganteng ya kan? Itu tapi ada yang jagain kalo kamu kerja atau anak-anak ikut kalo kamu kerja? Engga, mereka memang dari dulu juga aku syuting, anak-anak ga pernah ikut. Karena kita sama almarhum, dia ga suka anak-anak dibawa ke lokasi syuting. Karena kan tau sendiri kita aja kondisinya kalo di lokasi tau ya, kasihan gitu. Ya ga ada tempat nunggu kan? Bener, jadi mending mereka di rumah, istirahat, abis sekolah. Jadi entar pas maghrib mereka ngaji, jadi ada yang jagain memang. Oke, next goals. Di lima tahun mendatang, apa sih? Selain menyanyi, berkarya di dunia show business, mau karir politik atau mau cari jodoh? Engga lah, kalo itu belum terpikirkan politik apalagi, jodoh apalagi gitu. Kayaknya rasa kepecahan diri aku malah berkurang sekarang, ga tau kenapa. Masa sih? Ini masih cantik, masih muda. Karena Juliana juga as long as I know menikah sama almarhum dalam usia yang sangat belia. Jadi kayaknya masih bisa kan, on market. Cuman gini loh, aku ngerasa ini aku udah bukan sendiri. Aku by istilahnya ya, by one get two loh. Anakku dua. Jadi aku ngerasa ga semudah itu seorang laki yang mau sama ayah. Ya, aku gitu. Tapi aku juga ga muda juga untuk menerima seseorang juga sih sebenarnya. Mungkin perlu waktu dan proses, tapi sampe sekarang belum terpikiran. Iya, aku udah di sana dan di sana juga. Selain butuh waktu, butuh kesiapan juga dari diri kita sendiri sebagai wanita ya kan? Pilih-pilih tuh emang susah sekali, Guys. Tapi anyway, aku denger kabar nih setelah tadi kita ngomongin a ghost. Kamu mau nyanyi, kamu mau ini, kamu mau itu. Terus kamu belum mau jodoh tapi katanya lagi deket banget sama ayah itu. Tuh, katanya bener ngga sih yang lagi nyalek itu loh. Bapak Eh y yourself putih, ganteng, manja, itu loh. Bener ga sih sama A, A, Tip, tI, tut, tut, tut. Ya enggak lah, aku tahu pasti kamu Emang siapa coba? Iya, tahu soalnya aku kemana-mana pasti pertanyaan yang sama Oke Ini bukan cuma aku suara yang menanyakan apakah suara Juliana Mukhtar ini ada sesuatu yang spesial dengan dia Yang mana siapa sih himnya? Tahu siapa Siapa? Siapa ya? Oke, katanya nih, katanya nih ya Ini enggak akun gosip kok Katanya lagi deket sama Kak Ivan Seventeen Is that true? Ya enggak lah Ya pasti enggak Soalnya kan kita memang keluarga, keluarga Seventeen family memang Setiap hari aja kita mengkomunikasi ya layaknya keluarga Dan ada event ini pun Dia ya memang pengen duet karena membantu aku karena Almaru udah gak ada lagi Dia tahu sejarah lagu ini memang sejarah histori aku sama Almaru Jadi dia tahu aku suka nyanyi, hobi nyanyi Dia akan membantu ya apa ya sebisa dia gitu Jadi itu tidak benar Tapi aku enggak tahu jodoh pertemuan maut di tangan Tuhan Tapi kalau itu emang enggak, aku takut gitu Misalnya bilang enggak Tapi suatu saat misalnya iya tapi enggak Tapi gitu, aku takut misalnya kan kita kan ada asin ya Bicaraan Ntar di flashback lagi sama-sama orang Nih dibilangnya sosok enggak Dia bilang iya kan takut juga kan Tapi enggak Pokoknya semuanya kita serahin sama Allah SWT ya Mau karir kamu, mau jodoh kamu yang penting Dan kamu melakukan yang terbaik Betul Oke, itu love Ternyata enggak Katarian Enggak ada apa-apa, enggak ada hubungan apa-apa sama si Mr. Ivan itu Enggak ada Jadi jangan percaya ya, itu cuma haks Mereka cuma ada hubungan kerjasama Kerjasama karena mereka mau mengeluarkan album baru Ya, nantinya single baru sama Juliana Muhtar Nice to chat with you Thank you You're so pretty You're so humble I love talking to you But one more last question Apa nih? Aku sama followers aku tuh penasaran Kak Juliana kalau kemana-mana isi tasnya apa, Sti? Boleh bongkar gak, Sti? Boleh ya? Boleh ya, bongkar ya Mau bongkar isi tas, apa mau bongkar isi Whatsapp? Jangan, tas aja mungkin Tinggal pilih, Whatsapp aja ya Tapi enggak ada apa-apa, emang enggak ada apa-apa Tuju kalau Whatsapp Oke Whatsapp itu tas, Sti? Whatsapp lah ya Sebenarnya ini emang enggak ada loh kita janjian masalah tas ya Tiba-tiba dia bilang seru bongkar tas Jadi kita akan bongkar ya isi tasnya seorang Juliana Muhtar Let's see Ada apa kah? Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Gak ada banget sama tas aku Tasnya very cute, sama kayak orangnya Let's see Oke, ada sunglasses Nice Oh ada handphone Cepat, kita gak dapet izin buka WA pertamanya dari siapa Ada kodenya enggak ya? Pinjam ibu jarinya? Gak ada Aduh Ini bedaknya dua tuh buat apa aja? Sebenarnya ini ke bawah ya Oh ini ke bawah ya Ini bedak Ini bedak Ini ke bawah loh Kak Ini juga Ini powder made juga Challenge Foundation Teman-teman harus bawa dua Kak Sebenarnya ini sama Tapi tadi karena buru-buru kita pergi Aku keperasan belum Jadi dua-duanya ke bawah Kasih mobil loh dua-duanya ke bawah Sebenarnya sama isinya Oke, let's check it Betul ATM Banyak nih pasti banyak Amin Ada permen Ada lipstick Terus Lipsticknya Andalan banget nih kayaknya Iya Buat kontak lens kayaknya Sok tau ya gue Ada jepit rambut Ada parfum Small one Ada kontak-kontak lens Oh ada lagi Enggak Duitnya tinggal 100 ribu Boleh ditambahin Aduh Aduh Lumayan Kemarin kita ini loh Gak sih pas KTN Terima kasih sudah join di trip kali ini Jangan kapok Nanti kapan-kapan lagi Cantik Oh atau kita ke luar negeri kali ya Beneran Bagi investor dan sponsor Ya bener Boleh comment disini Kalau mau membiayai YouTube saya ke luar negeri Silahkan Bener sih Love Kalau seorang Juliana muhtar aja Bisa bangkit lagi dari sebuah rasa kehilangan Yang sangat-sangat mendalam Karena ya seperti kita tahu Dia baru saja kehilangan seorang suaminya Yang sangat dia cintai Terbangkit lagi Demi anak-anaknya Karena anak-anaknya harus tetap melanjutkan hidupnya Juliana juga harus move forward Apalagi kalian Kenapa kalian gak bisa Jadi jangan putus rasa Jangan patah sangat ya Dan Tetap berdoa Berusaha Si Ini contoh nyata Kalau Juliana muhtar aja bisa Kenapa lo gak? Thank you darling Terima kasih See you next trip Teh Terima kasih telah menonton